Tantangan besarnya ketika admin menerima orderan dalam waktu yang sama dengan jumlah yang banyak Jadi bisa dibayangkan dalam waktu yang sama yang masuk langsung ratusan chat gitu Dan kebanyakan mereka kan pengen dibalas dengan cepat Nah itu aja, tapi memang tantangan terbesarnya itu Jadi si admin ini, cost tech gak pernah sih Alhamdulillah atau ngelag Cuman memang si admin harus membiasakan jadinya untuk cepat Dan kita membentuk joki biar masyarakat lebih mudah dan murah untuk melayani masyarakat Nah disamping itu juga kita dukungan dari pihak keluarga juga biar lebih semangat Ya dapet ongkos Itu kan untuk teman-teman Terus owner joki ini dapet dari mana nih? Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi dengan JS Podcast Saya Yusron Saudi, tuan rumah JS Podcast Hari ini kita akan berbicara bagaimana sebetulnya nih giat-giat ekonomi digital Ya khususnya di Kota Mataram dan beberapa daerah khususnya di NTB ini Ada yang cukup menarik ini Beberapa waktu yang lalu saya pernah gunakan jasa Ya jasa ini nih, jasa pengantaran barang ya Ternyata hari ini saya duduk nih sama onernya nih, dua orang nih Ya kita kenalan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bang Putra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Sehat baik ya Oke ini sangat luar biasa Yang dua ini lah, dua orang ini yang berada di balik joki Kurir joki ya Oke ini kurir joki Masyarakat ini selalu diberi pilihan ini nih Iya betul Ketika ini menurut saya juga dampak pandemi juga ya Ketika masyarakat diminta Diam di rumah Berbelanjanya pun by aplikasi gitu Bahkan nih mohon maaf nih Bahkan disuruh gantung saja di itu ya Betul betul Saking gak mau ketemunya ini Karena menghindari kontak ya Nah tapi kurir online itu jasa Jasa titip atau apa kita sebut nih? Kurir online Kurir ya? Oke betul Kurir online ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kita Kadang-kadang mikir nih Mau keluar dengan bensin sekian Belum ngantri kan? Belum harga makanan kayaknya kalah nih Kalau hitung-hitungan Ini gimana nih? Boleh diceritakan nih Nanti Mas Arief dan Bang Putra Nah ini gimana sebetulnya awal Awal mula membentuk kurir Joki ini Ya Oke Makasih loh Mas Udah diundang ke podcast ini Jadi alhamdulillah Kami berdua adalah founder dari Joki Mas Jadi saat itu Sebelum joki dibentuk Kami berduanya adalah driver OJOL Kami pernah jadi driver OJOL Di salah satu aplikasi besar yang ada di Indonesia ini Warna hijau pasti ya Warna hijau pasti Jadi saat itu kami berdua ada driver online ya Dan pas kebetulan saat itu pandemi di awal Awal pandemi itu Banyak masalah yang terjadi seperti kita ketahui Termasuk pendapatan kami saat itu sebenarnya Jadi bisa dikatakan Kami itu ngerasa Waduh ini ada yang salah nih Dengan keadaan ini Terganggu ya Terganggu jelas Karena pengaruhnya pandemi Terus OJOL juga sempat sepi Gitu kan Jadi kami berpikir saat itu Waduh ini kita harus cari peluang yang lain nih Kita gak boleh mengandalkan Ini aja gitu Si aplikasi ini aja Akhirnya kita saat itu nyoba-nyoba nih Saat itu kita nyoba-nyoba Kita cari OJOL manual sendiri aja Artinya kita yang cari sendiri Kita yang anterin sendiri Oke Jadi simpelnya itu saat itu Terus Pas kita lihat Oh ini peluang Ternyata alhamdulillah Masyarakat ini responnya bagus Kenapa? Karena kembali masyarakat itu menginginkan tarif yang murah Oke Gitu Nah Kita berpikirnya simpel Kita gak usah mahal-mahal gitu Kita targetin ongkirnya Atau minta ongkirnya itu gak usah mahal Lebih baik sedikit Tapi banyak yang pesannya gitu Betul Dikit kali banyak Ketemunya banyak juga Nah saat itu itu aja Jadi pemikiran dasar kita itu Terus kita coba Alhamdulillah berjalan mas Saat berjalan Terus kita coba Tarik teman-teman yang Yang mungkin sama pemikirannya Kayak kami Berawal dari 2 driver 5 driver Sampai alhamdulillah sekarang Sampai ratusan driver Wow Ratusan driver ini berarti Yang terbesar mungkin Amin Ya untuk lokal Untuk lokal ya Terbesar Ya untuk aplikasi lokal Ya ini terbesar mungkin Nah ini Kita ke Bang Putra nih Gimana Bang Putra Awal-awalnya ini Apa Sempat ada Pesimis gak melihat Persaingan ini Kan lawan raksasa ini Raksasa hijau yang dilawan Ini ada 2 Ini yang cukup besar Gimana Bang Putra Kalau saya pribadi Sebelumnya Montoknya joki ini Kita berawal dari Apa no ya Seperti Mas Harip bilang Kita penuh Dengan ongkir yang mahalnya Sebelum yang Aplikasi yang hijau-hijau itu Dan kita memotok joki Biar masyarakat Lebih mudah dan murah Untuk melayani masyarakat Nah Di samping itu juga Kita dukungan Dari pihak keluarga juga Biar lebih semangat Oke sangat luar biasa ini Jadi Kalau melihat Perkembangan ini Saat ini kan Tumbuh subur Dan bahkan Mohon maaf nih Kenaikan BBM Ini pasti berdampak Mas Harip Sangat berdampak Bang Putra ya Jadi Bagaimana teman-teman Masih apa ya Aplikasi lain Aplikasi besar Ini rame-rame dong Menaikan Betul Nah Karena aplikasi lokal nih Apakah tetap berpikir Kasihan masyarakat kita Betul Nah silahkan Bang Harip Apa nih yang Apa ya Kepikiran apa Ketika BBM naik Kalau BBM naik Sebenarnya Pastinya berdampak Mas Cuman memang Disini ada marwah Yang kita jaga Kita kan memang Berharap Dari awal Joki didirikan itu Dapat membantu masyarakat Terutama UMKM Saat itu kan Dan hingga Dari gini pun Kita masih terus berjuang Untuk Apa namanya Memberikan layanan yang murah Kepada mereka semua Nah artinya ketika Dilema nih Ketika misalnya Sekarang posisinya Harga BBM naik Sempat kepikiran juga Tapi kalau kita Naikin juga Ongkir Kita tahu gitu Masyarakat Pasti keberatan juga Yang ada Mau gak mau Kita bikin program-program Program subsidi Buat driver Berarti kita Subsidi driver Dengan program-program Misalnya Kasih oli gratis Oh gitu Subsidinya wah keren ini Servis gratis Seperti itu Jadi kalau untuk Naikin ongkir Sementara memang Kita belum Belum Mau Dan mempikiran juga Untuk ke arah sana Terus Itu aja sih Yang kita lakukan adalah Subsidi driver Dengan oli Dan servis gratis Wah ini luar biasa Ini kan ini Sangat Karena motor Ini kan Gak apa ya Mobile terus Jadi kan Ritme servisnya harus Lebih sering kan Perawatan ini Nah Kalau Bang Putra nih Bagaimana Ketika memulai ini Ini boleh gak Diceritain Kelu kesah nih ya Jadi Awal-awal Mendirikan Joki Apa saja yang Kendara yang ditemukan Sebelum manisnya loh ya Silahkan Bang Putra Kembali itu Berawal Mendirikan Joki Ini kita dari Beruga Beruga Belum sampai sebesarnya Jadi kantor Itu kita buat Dari sebuah Basecamp kecil Itu yaitu Beruga Dan kita pun Owner pun juga Ikut turun Turun ke jalan Untuk mengambil Order-orderan Untuk Melayani Tetap kita melayani Biar tahu Kita Apa namanya Kekurangan kita Apa kita perbaiki lagi Dan setelah Sampai berbulan-bulan Kita nama driver Kita tetap Misalnya antisipasi Misalnya orderan penuh Kita yang turun Oh gitu Wah Sini kita sistem kekeluargaan Setelah mengisi Melengkapi Ada teman-teman Selakan Kita bantu sama-sama Karena kita berawal Dari komunitas Kita punya Rasa kekeluargaannya Kompah Jadilah kita Kebersamaan Jadinya Itu yang menubuhkan Rasa cinta kita Sampai sekarang ini Kita tetap masih Berhubungan baik semuanya Oke Sangat luar biasa nih Mas Arief Ini kan Apa ya Kalau Saya berharap ini menjadi aplikasi besar Betul Amin Ya ini Semoga ini ya Bang Arief Ini karena gini Mas Arief Aplikasi besar Dan Lahirnya itu Betul Dari sini Bukan lahir dari Jakarta Kemudian dikirim ke sini Ataupun bahkan buat negeri Ada yang Ini akan menjadi Sangat bangga sekali Masyarakat kita Dan tentu Atas Dasar Cinta Produk Masyarakat kan kita harapkan Ini Menggunakan Banyak menggunakan ini Mas Arief Darang perjalanannya Kalau berbasis manual Berbasis WA Kerepotan Apa yang kira-kira ini menjadi Pernah stuck gak Kira-kira Sampai Apa ya Nge-lag lah Gitu istilahnya Sekarang ini Sampai sistemnya itu Kayaknya Ini susah banget nih Trafiknya tinggi banget Ya mas Arief Ciraat dikit nih Jadi Memang kesulitannya Kalau material Atau berbasis WA itu Karena Kerja ini manusia kan Dan Si admin Kita menyebutnya admin ini Yang menerima orderan ini Mereka berkomunikasi Dua arah Mereka berkomunikasi dengan customer Dan dengan driver Di saat bersamaan Dan kebayang Kalau itu Yang masuk chatnya itu Langsung dalam jumlah yang banyak Itu yang bikin kerimpungan Si adminnya Jadi mungkin Salah satu apa ya Salah satu Tantangan besarnya Disitu aja sih Tantangan besarnya Ketika admin menerima orderan Dalam waktu yang sama Dengan jumlah yang banyak Jadi bisa dibayangkan Dalam waktu Yang sama Yang masuk Langsung ratusan chat Dan kebayang Mereka kan pengen dibalas Dengan cepat Nah itu aja Tapi memang Tantangan terbesarnya itu Jadi Si admin ini Costech gak pernah sih Alhamdulillah Atau ngelag Cuman memang Si admin harus Membiasakan jadinya Untuk cepat gitu Untuk cepat Buat membahas mereka semua Nah dari situlah Kita berpikir Terlebih dengan Putra Daerah Oke ini Bangga ini Betul Dan seharus menjadi kebanggaan Masyarakat Karena kita yang buat Putra ITB yang buat Kedua Jelas ini sistemnya Berbeda Harga makanan yang dipesan Nanti tidak akan naik Seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya Jadi sama aja ketika kita Pergi ke toko Apa ya Storenya ini ya Jadi kita dapat Harga yang sama Jadi pemesan Biar biaya ongkirnya Biaya ongkirnya pun Itu sangat murah Hampir sama Seperti yang Manual sekarang Yang WA sekarang Jadi Kalau dari Tarif Enggak Enggak berubah gitu Enggak begitu berubah Enggak berubah Enggak berubah Oke Enggak berubah Sama sekali Hanya berubah sistemnya saja Tadinya dari manual Sekarang ke aplikasi Harapannya Biar lebih memudahkan Masyarakat saja Oke Sangat luar biasa nih Ini Pak Putra Ini cukup lama berarti ya Untuk merancang Sampai ke Bentuk aplikasi ya Sangat Karena kan Banyak hal yang perlu Dpertimbangkan Nah Apa ya Hal-hal krusial Boleh gak ada Ada bocorannya gak Di sistemnya ini Agar nih Masyarakat kita nih Udah mulai penasaran Kapan boleh Kapan boleh di download Silahkan Pak Putra Yang krusial sih Untuk aplikasi Itu kan Untuk apa ya Trialnya mas ya Di bulan November ini ya November Kita trialnya Nah disana kita mungkin Krusial-krusial yang Permasalahan Untuk di lapangan berikutnya Biar sekali-sekali kita Apa namanya Untuk masyarakat Lebih aman Untuk menggunakannya Di aplikasi itu Artinya gini mas Artinya memang Kita tidak mau Untuk kemungkinan Aplikasi namanya Aplikasi gak salah Kita sekarang nih Si tim IT dari JOK ini Memang sedang Terus mencari Kekurangan-kekurangan Atau error sistemnya Dimana Terus kami perbaiki Terutama kan biasanya Aplikasi ini Suka nge-bless Ketika hujan Ya Betul Sudah kesulitan Ya Kita ini betul-betul Sekarang sedang Perbaiki itu Kita uji coba Terus ketika hujan Seperti apa gitu Harapannya ketika besok Sudah hadir Sudah bisa digunakan Dengan aman Oke Trial and errornya Sudah jalan ya Oke Jadi Menariknya ketika Kita berbicara musim hujan Kadang loh Karena gak sabaran kan Malu mu hujan Males keluar Dan juga Mohon maaf Ojolnya juga Okan Karena hujan kan Dia juga gak mau Apa ya Lebih Lebih enak di rumah lah Nah ini memang Ketika kita mencoba Akhirnya Jasa tidak Tersedia Jasa tidak Beberapa kali kita coba Akhirnya Sampai setengah jam Gitu juga gak ada jawaban Nah Ini menjadi Hal yang perlu dipecahkan Ini sama joki Gimana joki ini Melihat tantangan Hujan pun Kami tetap jalan Ya jadi Alhamdulillah sih Kalau sementara ini Yang sudah berjalan Dengan sistem manual Ketika hujan pun Memang admin sudah terlatih Mas Admin sudah terlatih Sudah mengetahui Apa yang harus dilakukan Ketika itu terjadi Artinya memang Jika dalam waktu hujan Itu Odoran sangat meningkat Padat Kemungkinan terkecil Kalau untuk Batal atau cancel Gak mungkin Tapi yang ada Mungkin sedikit waktu Yang sedang waktu Lebih lama mungkin Minta waktu Minta waktu aja Karena pertama Kita nyari drivernya Karena driver pasti penuh Terus Kedua kan Kita juga memang Mengutamakan Keselamatan driver Hujan Artinya kita Dari pihak Regimen Atau pihak admin Mereka menyampaikan dengan baik Kepada customer Memberitahukan bahwa Ini cuaca sedang hujan Mohon ditunggu Seperti itu Karena kita juga Mengutamakan keselamatan driver Komunikasi lah Komunikasinya Baik lah ya Oke Karena kita gak mau Teman-teman driver ini Kita push dia Ketika hujan Tapi ada apa-apa di jalan Tetap Keselamatan Oke ini jadi Jaminan pertama Kalau melihat Modelnya nih Model kemitraan Kemitraan Antara owner Dengan Para Draper Seperti apa Membangunnya Ini kan bukan hal mudah Karena kita gini Kalau pemiliknya di Jakarta Mungkin Lu-lu gua-gua kan Nah tapi ketika kita Sama-sama disini Kondisi kita Sama-sama tahu Nah Apa yang dikembangkan oleh Owner joki ini Untuk lebih Mengikat Saudara teman Atau apalah disebut Seperti yang sudah disampaikan Jadi Kita tidak pernah Menganggap Saudara-saudara driver ini Sebagai mitra Kita beruntung Menganggap mereka Dalam keluarga kita Untuk sebabnya Kita selalu mengatakan Kepada Saudara-saudara driver ini Saudara kita Atau saudari Kita gak pernah Membedakan Yang membedakan Yang tugas saja Artinya mereka pun adalah Bagian penting dari joki Tanpa mereka joki Gak ada apa-apanya Untuk selalu berkomunikasi Jika misalnya Ingin meneluarkan kritiknya Sarannya Langsung datang Terbuka ya Terbuka Jadi gak usah Dipenam dalam hati Jadi gak harus Ngomong dimana-mana Cukup datang ke kantor Kestahu apa keluhannya Dan kita cari solusinya Sama-sama Jikapun ada Keluhan Tapi alhamdulillah Sejauh ini sih Keluhan-keluhan Standar aja sih Yang di belapangan Pada umumnya juga Di ojol-ojol yang lain Sama sih Sama ya Tapi bedanya itu Yang kata mas tadi Dikatakan Karena disini Pusatnya dirobok Jadi mereka gampang Temuin kita Tapi mereka ngomong Terus yaudah Kita cari jalan keluar Kayak gimana nih Bagusnya Jalan keluarnya bisa langsung ya Dengan ngopi di berugak Ini memang di kantor Junti kami siapkan Satu ruangan khusus Buat temen-temen ini Silahkan Buat ngopi gratis Fasilitas Fasilitas Seperti dapur umum Seperti dapur umum Seperti dapur umum Ngecas mereka Mereka bisa Baik dulu ke kantor Sambil ngecas Sambil ngopi Bisa Sambil makan mie Kayak gitu Ini luar biasa Itu yang lebih penting Karena kita ketemu tiap hari Yang paling penting Maksudnya ini mas Karena kita pernah merasakan Jadi Bojol burunya Jadi Apa ya Yang ada di pikiran kami adalah Kami ingin Sedangkan lebih baik Ketima kemarin Karena kami sudah tahu Rasanya seperti apa Kemarin Kami ingin merubah ini Lebih baik Ini juga harapan Dengan salah satu misi kita Ketika aplikasi Jockey ini Hadir besok Kita ingin menyediakan Sesuatu yang berbeda Bukannya kepada customer saja Tapi terutama kepada driver Nah itu yang penting tuh Jangan hanya memanjakan customer Betul Jadi Yang bagi kami Yang utama ya Driver sebenarnya gitu Bagaimana caranya Driver ini Saudara-saudara kami ini Bisa nyaman gitu loh Memanusiakan manusia gitu Mereka merasa Ya ini keluarga saya gitu Artinya ketika mereka Sudah merasakan itu Dengan baik dan nyaman Mereka pasti akan berjuang Untuk Jockey nya Betul Merasa memiliki sendiri Betul Kayak itu yang harus dibangun nih Ini punya saya nih Jadi membangun Melaksanakan tugas ya Karena merasa bagian dari Jockey ya Loyalitas Nah betul Nah bagaimana sebetulnya nih Bang Putra nih Selama ini nih Tadi kan sudah ada Ruang Ruang untuk teman-teman kan Menyampaikan keluh kesah Nah dalam pantauan Owner nih Bang Putra nih Yang keluh kesah yang Boleh gak dibocorin ini Kira-kira bagian mana gitu Apakah mungkin Nah kinokosnya dong Silahkan Pak Putra Apa yang kira-kira menjadi Apa ya Keluhan Yang untuk Dicarikan solusi bersama Oleh teman-teman Kalau Di Jockey selama ini Akhir-akhir ini Masalah Di lapangan aja sih Rambut-rambut dengan customer Biasanya customer tuh Melalui transfer Pembayarannya Akhirnya gak lama Banyak customer yang tidak Tidak mau kerjasama dengan baik lah Tapi tetap kita Dalam Dilimpahkan ke admin juga nanti Ke BD Jaman untuk Memberitahukan customer tuh Biar bisa Memaklubin nilai driver Bukan orang butuh Butuh uang juga Mereka modal Nah disana Kita menanggulanginya lah Karena itu Karena kasian teman-teman di jalan ini kan Karena bingung juga nanti Untuk kedepannya Untuk pengambilan orderan selanjutnya Tapi kita dari manajemen Kita yang Mengatur biar Teman-teman disini Biar tenang Fokus untuk di jalan Oke Laksanakan tugas Kamu yang pikirkan itu ya Oke Sangat luar biasa Ini Bang Arief nih Boleh dibocorin gak? Ini Dapetnya dari mana sebetulnya nih? Para owner joki ini kan Sebetulnya kan Teman-teman driver ini kan Dapet ongkos Betul Itu kan untuk teman-teman Terus Owner joki ini dapet dari mana nih? Siap Jadi Di joki ini Ada potongan Atau pancak kepada Yang harus dibayarkan oleh driver Kepada manajemen Itu besarannya 15% Artinya itu lebih kecil Ketimbang yang lainnya Betul Jadi dari pendapatan mereka Perharinya Mereka wajib untuk Membayar potongan pajaknya 15% 15% itu Diberikan kepada kita Dan kita gunakan pengapa Salah satunya untuk branding Dan akhirnya kembali kepada mereka juga Kita bikin program-program yang Untuk mesejahterakan mereka Kalau bisa dikatakan Dapetnya berapa Kita bersyukur aja Maksudnya Kita banyak alhamdulillah aja Untuk sebetulnya ini Disebut dikit Kita bersyukur Dapet banyak juga Alhamdulillah bersyukur juga Tapi intinya Ada satu kebahagiaan yang besar Bagi kami Bukan hanya masalah uang Jadi bahagia itu Bukan hanya uang saja Kebahagiaan kami adalah Ketika kami mampu Membuka lapangan pekerjaan Ketika kami mampu melihat Banyak orang tersenyum Itu betul-betul Udah nilai Nilai yang luar biasa Bagi kami Yang gak bisa digambarkan lagi Dengan uang Udah gak bisa Jadi ketika Mereka senyum aja Pulang bawa uang Bawa susu Buat anaknya Udah luar biasa Dan saya yakin Kami yakin Ketika itu Misalkan kami lakukan Allah bakalan limpahkan Lebih dari jalur manapun Dan itu terjadi Kepada kami Selama detik ini Alhamdulillah sih ya Sama joki ada Kami belum pernah Nerasa kesulitan sih Alhamdulillah Kalau disebut dikit Sementara iya sih gitu Dikit cukup Tapi ya Alhamdulillah Tapi ya Alhamdulillah Masa nampak Kalau ketika traffic rame nih Apakah teman-teman ini Gajiannya itu perbulan Ataukah Seperti apa Mereka perhari Mereka perhari mas Jadi Mereka hari ini Mereka dapet Ya udah Mereka bawa pulang Langsung dipotong pajak aja Perhari itu Jadi harian mereka Harian ya Harian Oke Dalam Pernah dapet Berapa sih tertinggi Misalnya Trafik Ketika pan banget ini Sampai dapet Teman-teman Apa ya Melihat senyum tadi Saya ingin Apa ya Kira-kira Jadi motivasi Jadi Tadi pengorbanan Sudah nih Jadi untuk memotivasi Teman-teman yang lain Pernah dapet berapa Sebetulnya Tertingginya Menurut data yang ada Di kami Paling sedikit Yang didapatkan oleh Saudara-saudara Dari ekor ini 150 ribu Paling sedikit ya 150 ribu Paling besar Itu yang pernah ada Itu sampai 400 Artinya rata-rata Sebenarnya 200an 250 Seperti itu Tapi paling sedikit 150 Paling sedikit Artinya gak ada yang dibawah itu Itu udah luar biasa Itu ya Alhamdulillah Bayangkan kalau kerja Misalnya harian 100 paling gak Kan harian Tapi ini kan sudah di atas Rata-rata Udah sampai Dapet 200 Ini sangat luar biasa Ini sangat membantu Berapa sebetulnya sekarang Teman-teman rapper Yang sudah bergabung Disini Jadi untuk manual WA yang ada Sekarang Joki By system Manual ini Sekarang kita batasin Driver yang ada Sekarang Sama Lombok Timur Kita kecoknya ada di Lombok Timur juga Oke Itu kurang lebih 120an 120an Rencana besok Buat penerimaan Untuk aplikasi Kita mau nambah 300an 100an Wah Ini luar biasa nih Jadi Kan pasti ada syarat-syarat nih Betul Ojol yang lain itu Menetapkan syarat-syarat tertentu nih Untuk bergabung Salah satunya adalah Spesifikasi sepeda motor Dan lain-lain gitu nih Bang Putra nih Apa standarnya nih Siapa tau nanti setelah menonton podcast ini Dan bersiap-siap Sekitar 1 bulan Paling gak ya Akan ada aplikasinya Sehingga teman-teman bisa mempersiapkan nih Silahkan Bang Putra Ya untuk standar Untuk ngelamar Apa driver di Yogi Banyak sih Syarat-syarat tuh Pada umumnya sama Ya kayak Proses-prosesan ojol yang lain Ya Seperti STNK SKCK SIM yang masih berlaku Dan standar motornya Paling minimal 2020 ya mas 2012 2012 ya 2012 ya Standar Pada umumnya Rata-rata Untuk penerimaan Teman-teman driver ini Karena kalau terlalu Terlalu tua kan Nanti kasihan juga Nanti mokok di jalan Nah betul Ada hal-hal yang lain Maksudnya Menghindari resiko juga Ya Betul-betul Lebih nyaman juga dia bekerja Betul Oke Ini Kami berharap ya YS Podcast ini berharap juga nih Ini aplikasi Daerah kita Kita berharap juga akan banyak digunakan Betul Dan Saya melihat Ada kaitan yang cukup Bagus sih Dengan UKM Betul Ini pertanyaan berikutnya Bang Arief nih Bagaimana sebetulnya UKM Yang Ini kan angin segar Boleh dia tidak memiliki toko Betul-betul Karena Sewa toko mahal loh Ya Lebih baik ya buat produksi di rumah Dengan di dapur Tapi bisa bekerja sama dengan joki Jualan juga tetap lancar Nah bagaimana Antusiasme teman-teman UKM nih Ya Nah boleh dibuka juga Ada berapa UKM yang saat ini Tergabung di joki Alhamdulillah memang Salah satu maruah kita Misi kita itu adalah Mengangkat uang ke UKM yang ada di RTB Ya Khususnya Pertama Taram Setelah itu Jadi kita memang fokus ke arah sana Nah sampai detik ini Alhamdulillah UKM yang terdata di kami itu Sudah 6 ribuan Tapi yang aktif Ada sekarang 2 ribuan Ya Tapi yang aktif Menggunakan joki Nah kalau responnya bagaimana mereka Ya Alhamdulillah mereka Cukup senang Sangat senang Karena mereka terbantu Pertama memang UKM itu kan membutuhkan Jasa pengantaran yang lebih murah pasti Betul Artinya pasti mereka mencari yang lebih murah Ya Ketika mereka dapatkan yang lebih murah Mereka sudah terbantu sekali Yang kedua Kami hanya bukan Menyediakan pengantaran saja Kepada mereka Ya Dengan jasa yang murah itu Tapi kita bantu Promosi Lewat media yang joki Gitu Kita bantu promosi Lewat media yang joki Terus insya Allah juga Kalau gak ada halangan Ketika besok konting Kita mau bikin acara pameran joki Namanya joki fire Joki fire itu isinya Para UMKM-UMKM yang tergabung Joki Kita buatin mereka Event itu Dan soalnya itu akan util Tiap tahunnya nanti Oke Ini luar biasa ini Jadi Apa ya Memecahkan masalah Kebuntuan marketingnya UMKM Ini kan Jadi ketika teman-teman Tidak memiliki SDM yang cukup Terutama kan era digital Jadi dia memiliki kecakapan khusus Masa Harus menggaji satu admin Misalnya kan Untuk jualan online Ini kan Apa ya Menjadi beban tersendiri Lebih baik fokus Meningkatkan Kualitas UKM Apa hasil yang dijual Gitu ya Oke Kalau melihat ini Mas Harip nih Dari 6 ribu Kemudian 2 ribuan ya Yang aktif Nah Kalau melihat pertumbuhan Teman-teman UKM Yang dibantu oleh Teman-teman joki Atau mitra ya Mitra nya ini Bagaimana sebetulnya Teman-teman UKM ini Ikut berkontribusi positif Terhadap joki Ini kan harus saling Betul Mungentukan Gak mungkin ya Kita udah bantu nih Mengantarkan Dan Apa yang betul Sibiosis Mutualisme Yang didapatkan Sama joki ini Ya alhamdulillah sih mas Jadi ketika Si joki membantu Untuk Mengingat branding Saja Dengan media kita Mereka akan Memanggungan yang sama Mereka akan membantu Branding Lewat medianya mereka Nah si joki ini Terus kedua Mereka dari mulut ke mulut Mereka harus tahu Ada jasa yang murah Udah pakai ini aja Dan itu terjadi Hingga joki bisa Sejauh ini Dan sebesar ini Dari mulut ke mulut Ini ada yang murah Pakai aja nih Dan dibuktikan Oh iya bener murah Oke Akhirnya Yang sudah membuktikan Ngasih kabar lagi Ke temannya Iya Dia aja berantai terus Sampai sekarang Ini penting ini Karena ya Kalau kita yang Joki yang bekerja sendiri Ini Agak susah ini Mempromosikan dari mulut ke mulut Pasti temannya gitu kan Nah tapi ketika Kepuasan yang berbicara Dan orang yang puas ini Dengan rela hati Oke ini Saya pernah pakai Rekomendasi Pada akhirnya Nah mungkin di sistem nanti nih Saya berharap Kan biasanya ada bintang 5 Betul Ada rating Ada rating nih Teman-teman drivernya juga kan Kemudian ada kirim Apa gitu kan Di aplikasinya itu Nah kira-kira Sampai kesana gak Sama Sama Komentar Kalau yang ada Kalau yang ada Untuk rating ada Karena itu penilai Gitu juga Penting Biar tahu gitu Evaluasi driver Seperti apa Oke Nah ini segmen terakhir nih Yang apa ya Saya minta Memberikan closing Sistemen Mas Arief dan Mas Putra Bagaimana harapan ke depan Terkait dengan JOKI Di Mataram Dan di NTB ya Silahkan Mas Arief Ya Terima kasih sekali lagi Di kesempatan di podcast ini Mas Di kesempatannya saya mau Bicara sedikit Apa yang menjadi harapan kami Utamanya Kami benar-benar berharap Bahwa JOKI ini adalah Solusi Untuk kebutuhan Masyarakat NTB Ya Dan bisa menjadi Kebanggaan Masyarakat NTB Sekali lagi Saya sampaikan bahwa Ini adalah aplikasi Pertama daerah Ya Yang tentunya Kita akan betul-betul Men-support Apapun yang menjadi Program-program Pemerintah daerah Itu sebabnya Salah satu tagline kami Adalah Membangun NTB Bersama JOKI Oh oke Keren Kita optimis Kami mampu Kita bisa kok NTB ini bisa kok Kita gak usah Apa namanya Gak usah Gak percaya diri Untuk tidak bisa Membangun usaha Seperti ini sendiri Kita buktikan bahwa Kita mampu Kita mampu berguna Kita bisa Dan insya Allah Kalau Allah berkendak Gak ada yang gak mungkin Bagi Allah Siapa tau ini bisa Menasional Amin Amin Dari NTB untuk Indonesia Karena sebagai bocoran Jadi insya Allah juga Memang Udah ada Niat expand Kita ke daerah Jawa Timur Udah ada Tapi memang kita Nunggu aplikasi dulu nih Jadi mohon doanya aja Kepada semua masyarakat Ke mas juga Semoga Allah mudahkan Perjuangan kita ini Amin Amin Oke Mas Fitrah Silahkan Apa yang menjadi Keinginannya nih Dua owner ini Sangat biar biasa Oke Harapan saya pribadi Untuk jokinya Saya lebih ke driver Untuk ingin Mesti jatrahkan Teman-teman disini Biar dia lebih layak Untuk dilayakkan Sebagai driver Karena inilah Ujung tombak kami Di joki Oke Sangat luar biasa Oke Jadi Kita menitip Doa hari ini Semoga Apa ya Sebuah kegiatan Ini pemberdayaan Bukan hanya untuk joki Tapi dampak besarnya adalah Keperekonomian masyarakat UKM bisa Terbantu Masyarakat juga Terbantu Dengan adanya jasa ini Jadi Semoga Kedepan ini Aplikasinya Gak terlalu lama Butuh Trial and error Jadi bisa langsung Segera ngejos Semoga ini bisa Membawa Nama harum Untuk NTB Karena aplikasi ini Berasal dari NTB Oke Terima kasih Mas Arief Sama Mas Putra Sudah hadir di YS Podcast Ini Yang kami bahas ini Sangat luar biasa Sahabat YS Podcast Dari Kita bangga Apa yang ada di NTB Namun tidak cukup bangga Kita harus berbuat Ini salah satunya Teman-teman yang Dari joki Ini sudah berbuat Real Nyata yang sudah dilakukan Membantu teman-teman driver Membantu UKM Ini kan sangat penting Untuk pertumbuhan ekonomi Kita ke depan Indonesia Tenggara Barat Baik Demikian yang bisa saya bahas Pada part ini Ada dua part lagi Yang sebetulnya Ada kaitannya dengan joki Yang saya bahas berikutnya Di segmen berikutnya ini Saya akan duduk bersama Salah satu sahabat joki Driver joki Bagaimana sebetulnya pengalaman Bergabung di joki Dan nanti juga kita minta UKM Yang menjadi mitra Semoga bisa dihadirkan Semoga bisa dihadirkan ini Terima kasih Sangat luar biasa Sukses selalu Dengan terbitnya aplikasi Semoga menjadi perubahan besar Untuk di joki sendiri Dan terutama di teman-teman UKM Demikian sahabat Yes Podcast Yang bisa saya bahas Kali ini Yes Podcast Berbagi cerita Untuk saling inspirasi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagi cerita Untuk saling inspirasi Yes Podcast